Intro Selamat pagi anak-anakku semua dan juga bapak ibu guru beserta karyawan di SMP Video Wacana 1 Surakarta Pada pagi hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Kita akan mengawali kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu Sebelumnya marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan Alah Bapak yang maha baik kami mengucap syukur Karena pada pagi hari ini engkau telah membangunkan kami kembali dari istirahat kami semalam Sehingga pagi hari ini engkau beri kami kesehatan yang cukup Engkau beri kami kesiapan untuk melakukan aktivitas kami Ya Bapak pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firmanmu Siapkanlah hati kami ya Bapak Semoga apa yang engkau sampaikan melalui firmanmu ini menjadi pelajaran yang terbaik bagi kami Terima kasih ya Bapak Amin Baiklah anak-anakku dan juga Bapak Ibu Guru Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Ayub Bab 2 ayatnya yang 10B Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Nah judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tabah seperti Ayub Ayub adalah tokoh yang terkenal Meski kaya dia tidak sombong Ayub hidup dalam kekudusan dan menjauhi kejahatan Dalam kitab suci dikisahkan Suatu ketika Iblis atas izin Tuhan Memporak-porandakan hidup Ayub Semua hartanya musnah Semua anaknya meninggal Bahkan Ayub sendiri menderita sakit yang luar biasa Ayub terburuk Ia duduk di atas abu Lantas Istrinya menghujat Allah dan mengutukinya Akan tetapi Ayub tidak mau menyalahkan Tuhan Ia tetap percaya Bahwa rencana Allah terhadap dirinya adalah baik Itulah tadi garis besar kisah Ayub Kita bisa belajar banyak hal dari kisah kehidupan Ayub itu Tetapi setidaknya ada satu hal yang sangat menarik Ayub tetap taat dan setia kepada Allah Meskipun Cobaan berat melanda hidupnya Karena itu Allah pun berkenan memulihkan semua yang pernah dipenai Ayub Nah, pernahkah kita mengalami cobaan hidup seperti Ayub? Mungkin saja kita tidak menghadapi cobaan seberat Ayub Akan tetapi tentunya kita pernah menghadapi cobaan Cobaan hidup itu bentuknya bisa bermacam-macam Apapun bentuknya, setiap cobaan tetap terasa berat dan menyesakan Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi cobaan? Apakah kita bisa tetap tabah dan taat kepada Allah seperti Ayub? Ataukah kita justru bersikap mengutuki Allah seperti istri Ayub? Yang jelas, pertanyaan Ayub yang satu ini patut kita renungkan Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah jawaban kita? Nah, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku semua Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga kita bisa mengambil inti renungan yang tadi sudah saya sampaikan Marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa Saya hantarkan Alah Bapak kami, terima kasih atas firman yang telah kau berikan kepada kami pagi hari ini Terima kasih karena kau telah mengajarkan kepada kami Untuk kami tetap tabah menghadapi setiap cobaan dalam hidup kami Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengawali kegiatan pembelajaran kami Meskipun kami masih melewati kegiatan pembelajaran daring Tapi kami percaya ya Bapak Engkau akan memberkati kami semua Bapak Ibu Guru, anak-anak semua yang pas 7, 8, 9 yang ada di rumah Kiranya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Terima kasih ya Bapak doa yang jauh dari sempurna ini Kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.